Intro Shalom sahabat yudki nanti Kini nanti kini dan nanti kini menabur yang baik Nanti menuai yang baik Kita akan belajar lagi lanjutan tentang Belajar berani Nah kita akan belajar berani berkata tidak Dulu ada ya partai politik Berani berkata tidak pada korupsi Ya ternyata korupsi juga Yuk kita belajar Berani berkata tidak Ini berkata tidak Beda dengan egois Mengutamakan kepentingan diri sendiri Berarti tahu betul batasan diri Tahu kapan perlu menolak Kapan perlu menerima Jika sudah membiasakan hal ini Hidup akan terasa lebih nyaman Cara berani berkata tidak Lalu bagaimana untuk memperkuat diri sendiri Berani berkata tidak Satu Ketahui Ketahui keinginan diri sendiri Sebelum merespon ajakan orang lain Identifikasi dulu apa yang dianggap penting dan tidak Sekala prioritas setiap orang itu berbeda Dan tidak apa-apa mungkin orang lain menganggap acara A sangat penting Namun Anda sahabat Yudki nanti merasa sebaliknya Semuanya sah-sah saja Cara untuk berani berkata tidak Tidak secara Tidak secara percaya diri atau dengan Dengan tahu betul apa yang diinginkan dan tidak Ikuti kata hati Tak perlu memaksakan menerima ajakan Hanya karena tren atau menjaga perasaan Demi orang lain Kedua Tetap beri apresiasi Apabila jawaban atas Sebuah ajakan ya atau tidak Tetap beri apresiasi bagi orang yang bertanya Sampaikan terima kasih Karena telah menawarkan dan mengajakan Sahabat Yudki nanti Ingat Ini bukan berarti harus Dijawab dengan setuju Ketiga Tolak permintaan Bukan orangnya Jika merasa tidak enak Berkata tidak Karena takut membuat orang itu tersinggung Ingatlah Bahwa yang ditolak adalah ajakannya Bukan orangnya Pastikan hal ini benar-benar Tersampaikan dengan jelas sejak awal Dengan demikian Bisa dikomunikasi dengan sopan Dan baik Bahwa permintaannya Tidak bisa anda penuhi Empat Jelaskan alasan Ketika menolak Sampaikan pula alasan Mengapa tidak bisa mengiyahkan permintaan mereka Tau sasegan menyampaikan Menyampaikan sedang tidak ada waktu Bukan kapasitas Dan alasan lainnya yang benar-benar jujur Lima Teguh pada pendirian Ada orang yang ketika meminta Terus-menerus merengek Sampai hingga dipenuhi Itu hak dan cara mereka Demi mendapatkan yang diinginkan Jika menghadapi orang seperti ini Sahabat Yuki nanti Punya hak setara Untuk menegaskan penolakan Lebih jauh lagi Justru dengan tegas Menyampaikan penolakan Akan membuat mereka Lebih respek Contohnya dengan berkata Aku tahu Kamu tidak akan mudah menyerah Tapi begitu pula denganku Aku tidak bisa mengiyahkan permintaanmu Wew keren Enam Berlatih Meski terdengar sepere Sebenarnya tidak mudah mengatakan tidak Kepada orang lain Rasa tidak enak atau sungkan Terus membayangi Terlebih juga Yang meminta adalah orang dekat Atasan atau kerabat yang lebih tua Untuk itu Coba berlatih Hal-hal sederhana Contohnya Seperti saat menolak Ketika berpapasan Dengan penjajah makanan di jalan Menolak kepada pelayan Yang menawarkan hidangan pencuci mulut Dan seterusnya Tujuh Tolak sebelum diminta Wow Apabila ada orang-orang tertentu Di sekitar Anda Yang terkenal Kerap meminta tolong Cukup memberatkan Tak masalah membuat penolakan Sebelum diminta Contohnya Seperti mengatakan Bahwa Anda sedang fokus Pada beberapa hal Di saat bersamaan Sudah tidak ada agenda lain Yang sudah Sudah tidak ada agenda lain Yang sudah direncanakan Delapan Jangan FOMO Apa itu FOMO? Fear of missing out Wah Ada kecenderungan Orang segan menolak Ajakan karena Fear of missing out Atlet alias FOMO Jika sedang belajar Berani berkata Tidak pahami Bahwa Anda Bukan melewatkan Kesempatan besar Sebaliknya Itu adalah pertukaran Untuk hal yang Menilai lebih Daripada acara yang Dilewatkan Enam Kumpulkan keberanian Bagi orang yang selama ini Selalu mengiyahkan Ajakan dan permintaan Orang lain Belajar berkata tidak Tentu jadi tantangan Tersendiri Pasti ada perasaan Menjadi saudara teman Atau rekan kerja Yang tidak baik Bahkan mungkin saja Muncul bayangan Bahwa orang lain Merasa tersinggung Atau Sakit hati atas Penolakan Anda Tenang Itu hanya bayangan Di menakmu Siapa tahu yang Siapa tahu yang terjadi Justru orang lain Menghargai keputusan Sahabat Yudki nanti Dan tidak menganggapnya Sebagai sebuah masalah Kurang lebih Seperti demikian Jadilah pribadi mandiri Pribadi yang bisa bergaul Namun juga Pribadi yang bisa membedakan Kapan terlibat Kapan tidak Kapan ia Dan kapan juga Menolak Untuk sebuah permintaan Terus bertumbuh Semakin baik Sahabat Yudki nanti Menjadi pribadi yang Berkualitas Shalom Bertumbuh lagi Di dalam Konten lainnya Selamat menikmati